Intro Namun, kenapa? Ya, sekarang-sekarang ini Heiko pendapatan yang terang, gak azok malah diisukan makin runyam Intro Halo para netizen, balik lagi di sang peramal, melihat dengan mata batinah hari ini, saya menerawang Ya, bagaimana perasaan Heiko Panertaken dan Rangga Azok saat ini yang diisukan Heiko Panertaken dan Rangga Azok berada di satu tempat, namun tak saling sapa, apakah benar? sampai segitunya adakah rasa kecewa yang dirasakan Heiko maupun Rangga Azok dengan apa yang terjadi dalam kisah mereka kalian penasaran? apa yang sebenarnya terjadi? mari kita lihat Nah, mari kita lihat Heiko Panertaken dan Rangga Azok yang diisukan bahwa Heiko Panertaken dan Rangga Azok berada di satu tempat namun, ya diisukan mereka tak saling tegur sapa pertanda apakah ini yang kita tahu dalam beberapa tahun kebelakang mereka pernah ukir kisah manis ya untuk para fansnya Heizoper di luar sana namun, kenapa? ya, sekarang-sekarang ini Heiko Panertaken dan Rangga Azok malah diisukan makin runyam ya, hingga ke puncaknya kemarin mereka diisukan dalam satu acara namun tak tegur sapa pertanda apakah ini? apakah benar? mari kita lihat kartu pertama kartu yang keluar adalah Five of Swords kita lihat di sini ada seorang mengambil tiga buah pedang meninggalkan dua pedang di belakangnya dan ada dua orang yang bersedih nah, saya lihat dengan mata batin saya ya, ada rasa sedih yang dirasakan Heiko Panertaken maupun Rangga Azok yang ya, sekarang-sekarang ini sepertinya ya, mereka terlihat makin menjauh oke, padahal mereka pernah ukir kisah manis di hatinya para fans Heizoper di luar sana kita buka lagi kartu kedua kartu yang keluar adalah Four of Pentacles kita lihat di sini ada seorang yang memegang erat-erat koin-koinnya yang kita tahu sosok Rangga Azok oke, lagi dekat dengan sosok Kathleen Ellerman dan yang kita tahu juga Heiko Panertaken ya, lagi bangun oke, karakter yang baru tanpa sosok Rangga Azok apakah ini untuk menguatkan karakter mereka agar mereka tak disanding-sandingkan lagi kita buka lagi kartu ketiga kartu yang keluar adalah Pack of Pentacles kita lihat di sini ada seorang yang memegang ya, erat-erat koinnya di belakangnya ada background warna kuning nah, saya lihat dengan mata batin saya sebenarnya ya, saya lihat lebih jauh lagi masih ya, ada harapan untuk Heiko Panertaken dan Rangga Azok ya, untuk bisa sama-sama lagi sepaket lagi seprojek lagi ya, masih ada harapan itu namun kenapa masih banyak ya isu yang beredar bahwa Heiko Panertaken dan Rangga Azok saat ini lagi tak tegur siapa apakah benar dan apakah penyebabnya ya, atau ini hanya isu belakang kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya kartu keempat kartu yang keluar adalah Temperance kita lihat di sini ada malaikat yang menemukan air dari satu kaps di kaps lainnya di atasnya ya, ada ya, awan putih di belakangnya ada matahari dan malaikat ini bersayap tak dipungkiri Heiko Panertaken dan Rangga Azok jika bersama maka nama mereka akan terbang tinggi namun saya lihat di sini masih ada rasa peduli sebenarnya di antara mereka ini ya, dan masih ada harapan untuk para Vennheiser bisa bersatu lagi kita buka lagi kartu kelima kartu yang keluar adalah The Tower kita lihat di sini ada Raja dan Ratu terjatuh Tower yang tersambar petir tak dipungkiri ya, lagi-lagi kartu ini keluar oke saya lihat lebih jauh lagi memang ada rasa sedih ya, ada rasa kecewa yang terasa nekopon dan Rangga Azok hingga membuat mereka diisukan oke berada dalam satu acara tapi tak tegur siapa apakah ini ya imbas kedekatan Azok dengan sosok ya wanita baru yang ada dalam hidup Azok atau ya, ini ya gara-gara Heiko yang kemarin ambil job di baju ya sebenarnya kenapa mereka ini kita buka lagi kartu ke-6 kartu yang keluar adalah floor of sword kita lihat di sini ada seorang yang melihat foto keluarga di atasnya ada 3 buah pedang dan ada 1 buah pedang di bawahnya tak dipungkiri saya lihat lebih jauh lagi sosok Rangga Azok ingin fokus ya saya lihat di sini ingin fokus untuk bisa segera berumah tangga oke apalagi yang kita tahu kedekatan Rangga Azok dengan sosok ya wanita barunya ini sangat dekat oke dan Heiko tak mau ya tak mau membuat hubungan Azok dengan ya pasangan barunya ini oke runya makanya Heiko coba jaga jarak dengan sosok Rangga Azok kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya nah tapi kenapa oke Heiko penerbangan Rangga Azok ini kan ya ngakunya hanya sahabatan ngakunya hanya temanan kenapa ya jika mereka tak satu project kenapa mereka sampai di sukan tak tegur sapa apakah mereka kemarin ya pernah ada satu kedekatan mari kita lihat kartu ke 7 kartu yang keluar adalah Queen of Swords kita lihat disini ada ratu memegas satu buah pedang seperti menyarankan sesuatu nah saya lihat lebih jauh lagi sosok ya sang ibundanya Rangga Azok menyerahkan segala keputusan ada di Rangga Azok karena sosok babang tapan inilah yang menjalani semuanya kita buka lagi kartu ke 8 kartu yang keluar adalah Seven of Swords kita lihat disini ada seorang mengambil 5 buah pedang yang meninggalkan 2 pedang di belakangnya nah saya lihat lebih jauh lagi meskipun hubungan Heiko pada Beken dan Rangga Azok ini sudah banyak pengalaman namun yang kita tahu Azok ya coba untuk ya tinggalkan masa lalu nya dan menatap masa depannya bersama sosok ya Kathleen Hedlerman kita buka lagi kartu terakhir kartu yang keluar adalah Six of Cups kita lihat disini ada 2 orang anak kecil yang sedang bertukar Cups ya dan ada 6 buah Cups tak dipungkiri Heiko Heiko pada Beken dan Rangga Azok ini ya harusnya tetap ya jaga terus silaturah minyak agar ya para fans di luar sana tak merasa kecewa oke kalau begini banyak para fans Hezoper ya yang seperti terpecah ya imbas Heiko pada Beken dan Rangga Azok saat ini disukan oke belum terlihat tegur siapa namun saya lihat disini Heiko tak mau ya fokus Rangga Azok untuk bisa segera berumah tangga terpecah dan memang ada rasa sedih yang terasa Heiko pada Beken maupun Rangga Azok imbas ya jauhnya hubungan mereka saat ini namun saya lebih jauh lagi masih ada harapan untuk mereka bisa bersama dan bersatu kembali back of pentacle dan saya lebih jauh lagi para fans ya Hezoper ini terus doakan agar Heiko pada Beken dan Rangga Azok bisa bersama lagi karena ya dengan kebersamaan atau couple mereka inilah nama mereka akan tetap bersinar namun jika mereka berjauhan saya lihat disini oke ya seperti inilah nama Heiko pada Beken dan Rangga Azok oke seperti kehilangan ya para fansnya ya Heiko jalan sendiri Azok jalan sendiri dan ini membuat ya ada rasa sedih yang terasa dengan mereka oke sehingga ya banyak isu-isu kini bermunculan di luar sana nah buat para fans Hezoper atau para fans Heiko membunuh Rangga Azok terus doakan mereka agar Heiko pada Beken dan Rangga Azok ini diberikan yang terbaik dalam karir dan kehidupannya itu saja kawan-kawan bagaimana menurut kalian ya boleh komen di kolom komentar sampai ketemu lagi di sang Pramal melihat dengan mata batin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih